Jangan, dan selanjutnya nih ya, yang selalu setia untuk selalu menemani sang keluarganya, yaitu adalah Titi Kamal. Bagaimana kita akan melihat ya, perseteruan antara abang dan adik. Karena ini lagi masa-masa berebut mainan Pak, berantem anak-anak dari Titi Kamal. Aku pikir yang berantemnya Titi Kamal sama Chris yang sejuruh, gak pernah, mereka mantis banget. Kita akan lihat bagaimana kelucuan ya, termasuk curhatan hati dari seorang Titi Kamal yang katanya sekarang lagi program kehamilan, anak ketiga pengennya perempuan. Wah, amin, amin. Seperti apa beritanya, ini dia untuk Anda. Sama kayak kamu lagi program ya? Iya, gak jadi. Keharmonisan rumah tangga Titi Kamal dan Christian Sugiono memang patut untuk kita acungi jempol. Bagaimana tidak, sejak menikah pada 6 Februari 2009 silam, hingga kini rumah tangga Titi dan Christian tak pernah dihinggapi oleh kabar miring. Komunikasi dan kerjasama merupakan senjata paling ampuh bagi mereka, terutama dalam mengasuh kedua buah hati mereka, Gani Kai Atlar Sugiono dan Arjuna Zayan Sugiono. Berkat kerjasama keduanya, Zuna dan Kai pun kini tumbuh menjadi kakak dan adik yang saling mengasihi. Bahkan sebagai seorang kakak, Zuna kerap kali memperlihatkan rasa sayangnya kepada Kai tak mau terpisah dari senang adik dalam waktu yang lama. Masa abang yang mainin jatuh nanti adik. Ayo abang pegangan, 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 pegang setirnya, setirnya pegang. Ayo. Ini kelakuan berdua ya? Terus ngapain tuh? Tidak, dia sayang banget sama adik ya. Udah didekat dia, udah satu bangku bareng, masih bilang kangen, pengen barengan. Ya emang udah di samping ya, Zuna. Zuna kadang kenapa kangen sama adik terus? Hah? Sayang ya? Sayang sama adik. Berantem lah cuma misalnya ya itu lagi ditarik barang yang di adik, ditarik sama Zuna. Habis itu nangis, udah gitu aja. Tapi gak lama, habis itu ketawa lagi gitu. Jadi nih ngeliat nih anak dua udah kayak hiburan, setiap hari tuh Masya Allah bahagia banget ya pokoknya gitu. Kelakuannya tuh ada aja berdua yang lucu-lucu. Si ketahui, Titi kerap kali mengunggah momen keseruan Zuna dan Kai di dalam akun Instagram miliknya. Seperti yang terlihat dalam video satu ini, nampak Zuna dan Kai yang duduk bersama di pangkuan Titi. Meski merasa sempit karena duduk berdesakan, Zuna tetap tak ingin dipisahkan dengan sang adik. Hal itu, Bocah lima tahun ini pun memperlihatkan rasa sayangnya dengan mencium cumpi-pigem dua sang adik. Terima kasih telah menonton! Meski Zuna dan Kai kerap terlihat akur dan saling menyayangi, namun bukan berarti kedua Bocah ini tak pernah bertangka. Ya, menurut Titi, kedua jagoannya ini sering memperebutkan suatu barang seperti mainan, makanan, hingga kursi mobil di bagian tengah. I'm the boy and you rather fall me. Rebutan sih, rebutan sih ya wajar ya. Kadang tuh kalau adik lagi megang, Zuna juga pengen megang. Kadang kebalikannya. Tapi abis itu pelukan. Kerjanya pelukan mulu deh, pokoknya nih. Udah kayak telenovela. Sayang banget dia sama adiknya. Rebutan di kursi, pengen barengan. Jadi kan kadang kursi tuh cuma mot satu tuh, kalau yang di mobil yang di tengah tuh. Nah itu udah, bawaannya mau dipangku dua-duanya. Ya Jun ya, gak mau jauh-jauh dari adik. Kehadiran dua buah hati dalam hidup Titi dan Kristian tentu menjadi anugerah terindah bagi keduanya. Pemilik nama asli Kurniati Kamalia ini pun merasa bersyukur karena dapat melihat perkembangan Junda dan Kais secara langsung. Seneng banget, terharu banget. Karena apa ya, Alhamdulillah perkembangannya sesuai dengan usianya. Misalnya kan kalau kita baca-baca, umur segini udah bisa begini, umur segini misalnya udah bisa jalan. Nah itu tuh dia lumayan maju gitu. Terus sekarang Kais tuh usia segini dia udah bisa nyanyi, ya kayak udah bisa macem-macem. Terus udah gitu ngerti kalau kita ngomong tuh udah nyambung, udah bisa ngobrol. Dan ngomongnya tuh bukan cuma satu dua kata lagi, bisa udah kayak kalimat gitu. Jadi seneng ngeliatnya. Hidup dikelilingi oleh pria-pria tampan, nampaknya membuat Titi mengidam-idamkan kehadiran anak perempuan di tengah keluarganya. Demi mewujudkan hal tersebut, Titi pun kini tengah melakukan program kehamilan anak perempuan dengan meminta sang suami mengurangi konsumsi daging. Tidak menambah lagi, apa namanya, kemarin itu sebenernya secara tidak langsung menambah. Tapi ternyata belum jodoh gitu. Jadi ya udahlah nanti insya Allah memang di programin walaupun iya gitu. Jadi gini, kalau misalnya mau cewek, katanya bapaknya itu harus banyak makan sayur, terus udah gitu harus ngurangin makan daging, katanya gitu. Sementara bapaknya makan daging banget kan. Tuh, tuh, nguat. Jadi ya belum tahulah, belum sekarang sih. Katanya Kai masih kecil, nanti insya Allah dua tahunnya beberapa bulan lagi. Bayangin insya Allah, tapi ya maksudnya kalau gak dikasih pun gak apa-apa, alhamdulillah. Kalau pun dikasih ya cukur, alhamdulillah.